disclaimer dulu nih temen-temen ini gamenya bukan buatan saya jadi gamenya itu developernya saya gak tau juga siapa dan ini gamenya punya di base studio cuman disini dirombak dan meriang merombak game ini bukan saya juga disini saya cuman mereview game ini doang jadi disclaimer aja buat tim ini di base studio bahwa game ini bukan buatan saya surdi gaming keren sekali oke teman-teman kembali lagi di channel surdi gaming di video kali ini saya akan mereview game truk yang keren banget nih Cuy karena saya baru nemu lagi dari developer yang sama yang video saya sebelumnya itu kan saya mereview game truk dom simulator itu sekarang saya nemu lagi game truk simulator kantor jawa nih jadi untuk tampilan gamenya mestinya sama aja karena dari publisher yang sama karena developernya itu aset yang punya asetnya itu itu ide base studio guys jadi dirombak sama yang nge-publish ulang game ini jadi truk atau kendaraan di game ide base itu diganti guys ya jadi ini sebelumnya kayaknya bus cuman diganti sama truk enter cuy dan truk enternya ini di dari ngambil dari mod GTA cuy gila ini developer eh nekat juga gitu ya Oke jadi kita disini ada truk wahyu abadi yang lama tetapi ngebug juga tuh kedua kenapa ngebug di perinya gapas dan disini cuman ada dua truk doang sama truk enter yang muatannya gayor gas ini kayak kenal nih modnya cuy oke langsung aja ya kita coba select dari Jakarta ke Bandung aja oke langsung aja kita play kita review gamenya seperti apa langsung langsung aja teman-teman kita saksikan gamenya ini cuy oke masih loading nah kita udah masuk ke dalam gamenya dan sini keren ya tuh ada NPC dan disini ada bannernya AST Project di sini modnya dari AST Project tetapi dipakai di game ide base ini bukan ide base sekarang diganti namanya juga cuy developernya aslinya itu pastinya idbs cuman dia itu yang ngerompak game ini ngambil game idbs yang versi jadul cuman dirombak aja cuy kendaraannya itu sebelumnya ini bus cuman busnya itu diganti sama truk sekarang ini guys gitu ya jadi nekat banget developer atau ngepublisher nya itu cuy agak enggak nakak juga cuy ya Nah kita langsung aja review untuk interior kayak gini steeringnya gak ikut putar juga ikut berputar gitu untuk gameplaynya cukup mantep-mantep aja cuy ya nggak terlalu jelek juga dan gak terlalu bagus juga gitu ya kayak gini aja ya untuk lampu di sini dan ini lampu kenapa nyalanya satu kota coy tuh unik banget gitu ya lampu tembak atau lampu dimnya juga gitu coy sama aduh parah-parah untuk rute disini saya kurang paham warna rutinnya kayak Google Map jadi kita susah nih mau ngikutin rutinnya jadi kita ngaur aja jalan ngaur-ngaur aja temennya wih lampu remnya belakang banget coy jauh banget lampu rem oke kita cuma masuk ke tol temen-temen tadi kan ada truk wahyu abadi yang liverynya gapas nanti kita cobain deh truk yang satunya ya yang waliu abadi lagi dia nanti kita cobain guys meskipun liverynya gapas nanti kita coba dah dan disini kenapa gak masuk nih ini kenapa gak masuk cok kita coba ulang masuk mau bisa ya keren gak bisa masuk coy ternyata bisa temen oke kita coba pakai kamera interior lagi seperti ini ya untuk meren interior dan untuk kamera hunting atau kamar nyodreknya itu seperti ini guys mantep banget coy gila keren 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 bisa ambil oleng coy di coba lampu dimkul lampu dimnya dong nyalanya satu kotak jadi tol yang ini nggak ada Oh wadingnya tadi cuy kirain itu ya kira-kira ini kembali ke menu coy ternyata wading map oke sini cuacanya hujan teman-teman cuman disini sayangnya lampunya nih ngebag coy kalanya satu kota lajur lambat Oke kita coba jalur yang lambat aja ya yang sebelah kiri nih Coba masuk ke kiri ini jalurnya kemanyi kita gausannya keren roto jadi kita ngawur aja tempat untuk olehnya disini ini cukup enak cuy mentongenku ya Oke kita keluar tolkan ya wih macu cuy enggak apa nih macu tolong bermain cuy itu disuruh duk aja guys ada yang depan ada truk kantor juga nih traffic ya tuh kan dipergitu kantor juga tuh ada tulisan IDBS gitu kan jadi udah tentu ini gamenya dari DBS yang dirombak oke teman-teman kita kembali aja ke menu atau ke garasi ya dan kita play kita pilih truk yang ini guys yang wahyu abadi yang liverynya gak pas langsung aja kita play nanti link gamenya setaruh di deskripsi biar temen-temen yang mau cobain silahkan cobain aja Oke langsung aja nih kita gas kendan disini ngebag juga tuh kenapa berkedip nih berkedip merah tuh wah wah sayang banget nih liverynya ini gak apa sih Oh iya ini makanya juga sama ya dengan game sebelumnya yang saya review yang game truk dumpasir itu jadi yang diganti cuman kendaraan atau truknya doang guys nah ini sayang banget ya sayang banget nih dipernya ngebag kan tuh yang banget cuy udah game udah lumayan bagus dan disini dari kamera interior itu nggak ada stiker-stikernya dikaca di sebelah tadi di luar ada ya Oh yang ini bisa ini guys bener nah nanti kalau kita geser kameran interior itu bisa ngelihat gitu ya tuh bisa ya mantap-mantap Oke kita gasin lagi temen-temen sambil jalan-jalan aja ya sambil tes truk wahyu abadi yang ngebag ini untuk olehnya kayak gini cuy aduh nambah lagi nam oke teman-teman kita sampai saja videonya terima kasih nonton jangan lupa like komentar dan subscribe sampai jumpa di next video n bye bye